Fandi Ashari Wael, suami dari korban IMP, mendatangi kantor SPKT Polres Pulau Buru untuk membuat laporan polisi yang resmi terhadap KW atas dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami istrinya. Selasa 10 Januari 2023, suami korban dari IMP melakukan pelaporan secara resmi di ruang SPKT Polres Pulau Buru atas dugaan pelecehan seksual yang menimpa istrinya minggu kemarin oleh salah satu oknum pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Buru. Diketahui dugaan pelecehan seksual itu terjadi pada Selasa 3 Januari 2023, tepatnya di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kederaan beta di Polres hari ini untuk menemani istri untuk membuat laporan polisi terkait kasus yang pernah di, apa, kasus tindak pedana asusila pelecehan. Boleh tahu terjauh ini apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan terkait istri bapak atau? Sudah, sudah pemeriksaan dari istri, pemeriksaan sakit-saksi juga sudah. Untuk hari ini sendiri, ini buat laporan berikutnya atau pemeriksaan sakit? Terkait kasus tersebut, terduga korban sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi di Polres Pulau Buru. Fandi menjelaskan kalau sebelumnya itu baru dibuat laporan pengaduan, namun hari ini telah dibuat laporan secara resmi. Selagu suami korban Fandi berharap agar terduga pelaku dapat dihukum seadil-adilnya. Tim Moluka TV